Sub indo by broth3rmax Pasukan yang dimobilisasi Sampai panjang antrian kendaraan disana Mencapai 8 km Terlihat dalam sebuah video Iran menggeser alut sisa seperti tank Meriam suha gerak 105 Huizzer Hal ini bukanlah tanpa sebab Asal mulanya adalah pihak Azerbaijan Yang melakukan penangkapan atas Supir truk yang mengangkut muatan Menuju Armenia Yang diduga secara ilegal alias sembunyi-sembunyi Bahkan militer Iran ini Juga mengerakkan anti air misil Atau rudal hanud Buatan dalam negeri mereka yaitu Sefom Kordat Atas aksinya tersebut Turki yang merupakan sahabat karib Azerbaijan Juga mengerahkan tank-tank mereka Keperbatasan Iran Dalam cuitan sebuah akun twitter Kepala administrasi Iran Muhammad Bagheri mengatakan Bahwa dalam kasus eskalasi lebih jauh Dan lebih lanjut Dari konflik antara Iran dan Azerbaijan Pihaknya berkata Bahwa Iran bisa meluncurkan sebanyak 4.000 rudal Yang secara sekejap Kurang dari 24 jam Dapat meratakan kota Baku Iran juga mengklaim Bahwa artileri mereka juga mampu menjangkau Baku Afia Pro mewartakan Bahwa Iran siap menyerang Azerbaijan terlebih dahulu Iran mengancam akan menyerang setiap titik di wilayah Azerbaijan Dengan latar belakang provokasi yang diorganisir oleh Azerbaijan Otoritas Iran untuk pertama kalinya Mengacang Baku Dengan serangan rudal dan artileri Ini terjadi setelah retorika agak keras Dari Azerbaijan terhadap Teheran Pada tanggal 1 Oktober hari ini Iran akan menggelar latihan terbesar Selama 2 dekade terakhir Di dekat perbatasan Iran-Azerbaijan Dimana latihan ini diberi kode sandi Sekoros of Haibar Latihan ini melibatkan unsur kendaraan Lapis baja Iran, pasukan infanteri, drone hingga pesawat tempur Kata Haibar sendiri merujuk pada peperangan kaum muslimin Yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW Melawan kaum Yahudi Iran menganggap Azerbaijan sebagai sarang Yahudi Karena Baku bekerja sama dengan Tel Aviv Dan Teheran tidak menginginkan kehadiran Israel di depan pintu rumahnya Salah satu alutsista yang menarik perhatian adalah karar main battle tank Terlihat untuk pertama kalinya menuju perbatasan Iran-Azerbaijan Tank ini merupakan hasil desain Iran yang merupakan panduan unsur Siftain Dan tank T-72 Tentunya kita berharap Ketiga belah pihak yakni Turki, Azerbaijan, dan Iran Ini dapat duduk bersama dengan kepala dingin untuk mengambil jalur perdamaian Nah bagaimana menurut kalian mengenai berita ini Kita tunggu saja drama-drama selanjutnya Terima kasih telah menonton!